KSOP Tanjung Perak dan Pelindo Regional 3 meresmikan 3 area parkir, buffer area, di Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengatur kendaraan bongkar muat. Ketiga area tersebut mampu menampung 200 truk besar. Kepala KSOP, Agustinus Maun, mengatakan area ini membantu mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di pelabuhan. Sementara itu, Pelindo menyebut peningkatan volume kendaraan Roro hingga 18 persen membuat buffer area ini penting. Fasilitas seperti CCTV, kantin, dan toilet juga disediakan. Parkir akan gratis hingga November dengan tarif mulai 1 Desember. Saya hormati, barusan kita menyaksikan bersama soft launching dari buffer area untuk truk-truk yang akan naik ke atas kapal Roro dari Pelabuhan Tanjung Perak. Ini merupakan suatu langkah solusi terhadap penataan truk-truk angkutan kapal Roro yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak yang selama ini menjadi masalah di mana truk-truk ini selalu parkir, tunggu kapal di badan jalan yang seharusnya itu bukan tempat parkir. Kami bersama-sama dengan PT Pelindo, dengan semua stakeholder yang terkait dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kami berkoordinasi. Tapi, bu sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami akan mengintegrasikan sistem operating procedure alus lalu lintas truk di sisi darat dengan proses penyandaran kapal di sisi laut. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari ekspedisi muatan kapal, Pak Muslim, bahwa persoalan selama ini karena kepastian sandar dari kapal itu merupakan masalah. Nah, saya melihat ini menjadi suatu tantangan bagi kami dan kami nanti mungkin bulan depan kami akan melaunching standar operating procedure untuk mengatasi persoalan ini sehingga truk yang sudah di buffer area, ketika kapalnya akan sandar, maka dia akan berpindah ke area tunggu kapal, RTK, dan siap untuk naik ke atas kapal. Dan pasti kepastian, kepastian naik ke atas kapal dan kelanjaran arus barang yang dari buffer area ini itu kita bisa pastikan akan terjadi. Di tempat-tempat buffer itu juga kita siapin tempat konsolidasi. Jadi, untuk bisa memberikan edukasi maupun familiarisasi kepada pengguna jasa, khususnya para ekspedisi, sobat dan lainnya, kita sampai dengan akhir bulan November, itu kita masih free-kan ya. Jadi, nanti akan kita launching untuk pagiannya itu per 1 Desember 2024. Mungkin itu. Per area kapasitas berapa? Masing-masing ada kapasitasnya. Kalau di sini tadi ada sekitar 150 kendaraan besar. Kalau di depan BRI itu, rapat kurung itu kapasitas 45 dan di depan pos 5 itu 65. Jadi, berpisah sekitar itu. Jadi, rata-rata mungkin per hari kendaraan untuk Roro ini berkisar antara sekitar 300. Jadi, kita akan menyiapkan sebanyak, atau per hari sebanyak 300 kendaraan besar.